Amerika Serikat mengirimkan surat pemerintah yang menuntut Israel untuk memulihkan kondisi kemanusiaan di jalur Gaza dalam waktu 30 hari. Surat pemerintah Amerika Serikat itu tertanggal 13 Oktober 2024. Dalam surat tersebut, Washington memberikan ancaman jika permintaannya tak dipenuhi, maka Tel Aviv akan menerima konsekuensi. Pada Senin 4 November 2024, jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller mengatakan, situasi di Gaza Utara belum mengalami perubahan signifikan. Padahal, Israel sudah diperingatkan untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di sana. dan menurutkannya untuk mempunyai grade. Dan on a pass-fail basis, Well, that is a grade. but I mean a letter grade, a percentage grade, a pass-fail. As of today, the situation has not significantly turned around. We have seen an increase in some measurements. We've seen an increase in the number of crossings that are open. Tapi jika Anda melihat rekomendasi yang dikatakan di alat, itu tidak terdapat. Kita belum berakhir perjalanan. Mereka tidak, jika Anda melihat apa yang kita menjelaskan, apa yang kita menjelaskan, yang adalah resulta di bawah, resulta tidak cukup bagus hari ini. Situasi kemanusiaan di Gaza disebutnya tidak cukup baik untuk beberapa waktu dan belum membaik sejak Amerika Serikat melayangkan surat tersebut. Metiu mengatakan, tengah 30 hari memang masih belum berakhir. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat itu pun menolak menjawab soal konsekuensi apa yang akan diterima Israel apabila permintaannya tak digubris. Terima kasih telah menonton!